Kalau SD SMP kan kita masih belum tahu nih ini apa, kita belum teredukasi secara seksual ya, kita belum teredukasi secara seksual walaupun kita tahu itu adalah ala genital gitu kan, tapi kan ketika SMA sudah mulai ada nafsu, sudah mulai ada gairah, itu kan malah menjadi membuat orang yang mengalami ekshibisionis ini mendapatkan kepuasan tersendiri, ketika si orang yang dipamerin ini itu berteriak gitu, nah itu ekspositornya. Selamat datang di Radar Madiun Podcast, ada Robik, bukan cowok tapi, cewek, Mbak Robik, selamat siang Mas Tori, selamat siang Kak Robik, kakak ya, karena jadi beliau ini adalah dosen ya, bu dosen sebenarnya, tapi kalau manggil bu kayaknya terlalu mature gitu ya, Kayaknya Mbak Robik aja ya, atau Kak Robik aja ya, biar lebih mudah gitu ya, selamat siang, selamat ketemu lagi, sebenarnya beliau ini pernah di podcast ya, dulu, bahkan di episode pertama Radar Madiun Podcast tuh katanya sama Mbak Robik ini, akhirnya terus diundang lagi. Akhirnya diundang lagi, waktu itu sama Kak Imas dulu ya, waktu jaman-jamannya pengadaan, sekarang alatnya udah, wah, saya kaget loh disini, wih sekarang sudah lengkap, walaunya dulu ala kadarnya, ini sekarang sudah mantep banget, sudah ada headphone dan kawan-kawannya, lengkap banget. Nah, kenapa kita ngundang bu dosen yang satu ini ya, Mbak Robik ini, karena dia adalah dosen psikolog ya, psikologi ya, aku bagaikan huruf P di kata psikologi, gak dianggap. Iya kan? Karena gak terbaca. Iya, psikologi, padahal kan psikologi. Psikologi. Aku bagaikan huruf P di kata psikologi, gak dianggap, tapi semoga pembahasan ini akan dianggap, karena pembahasan ini kayaknya akan menarik, karena kita akan membahas tentang, karena kita berhadapan dengan seorang psikolog ya, dosen juga, kita akan membahas tentang beberapa hal yang akhir-akhir ini, sebenarnya ini sempat dibahas juga dulu sama salah satu dosen juga, waktu itu psikolog juga ya, kalau gak salah ya, cowok. Oh, saya agak lupa, sorry. Saya ingat kayaknya, Andi Cahyadi bukan? Kayaknya itu, Mas siapa? Andi Cahyadi. Iya, kayaknya Mas Andi ya. Dan salam juga loh Mas Tori dan Mas Andi. Thank you Mas Andi, kemarin sempat kita undang juga di Radar Madun Podcast, dan kurang lebih pembahasannya hampir sama, karena ternyata beberapa waktu terakhir ini, beberapa, ya minggu terakhir ini lagi beberapa berita lagi viral tentang, apa ya ngomongnya, kalau dibilang pelecehan seksual iya gak sih? Jadi satu, kemarin ada kasus, apa namanya, seorang, pasti kalian tahu ya, seorang cewek berhijab yang bikin konten TikTok, tapi belahan payudaranya kelihatan, pakai, 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 apa namanya, pakaian dalam gitu ya. Terus yang kedua, ada salah satu perawat yang bikin konten TikTok juga, itu dia masangin katheter urin di pasien cowok, dan waktu itu dia bikin kontennya tuh kayak apa ya, salting. Maksudnya dia masangin itu, bergairah ya, ya gak tau ya, bergairah atau lagi apa ya, itulah ya, lagi nafsu atau apa, saya gak tau, dan waktu itu dihujat sama banyak netizen juga di TikTok. Terus yang terakhir, nah ini yang paling kebangetan sih ya, ada cowok di kereta KRL di Jakarta, masturbasi di dalam kereta, sampai kena kursinya, ya sampai bercacaran di kursi. Ya, melihat fenomena itu Mbak Robi, seperti apa sih orang-orang sekarang tuh maksudnya kalau ngonten, kalau berperilaku itu kok semakin barbar gitu. Iya, sebenarnya gini sih Mas Toria, apa ya, kalau misalnya dulu pembahasan tentang istilahnya kan ini kan seksualitas, pembahasan tentang seksualitas kan kalau dulu kita bahasnya tabu, apalagi ini kebetulan eh yang diundang adalah perempuan juga. Betul, 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 betul. Kok kebetulan banget gitu loh, apalagi pembahasan tentang itu hal yang tabu, apalagi dibicarain sama perempuan. Kalau misalnya mungkin laki-laki rasanya masih, gak masalah ya, biasanya cowok kan nafsuan, katanya loh ya, katanya loh ya, katanya. Tapi mungkin iya, mungkin iya. Tentu juga loh, ada loh cewek yang juga memiliki tingkat gairah yang cukup tinggi juga gitu loh. Betul, betul, betul. Nah kalau misalnya kita lihat dari beberapa kasus, kita lihat dari kacamata psikologi, ada beberapa kacamata yang harus kita pakai nih gitu, kenapa kok beberapa gitu. Karena masing-masing kasus ini, kalau misalnya ini adalah jas konten, gak banget gitu loh. Konten kalau misalnya kita bikin konten ya, paling gak kita bikin eksposurnya positif gitu ya. Betul. Makanya begitu, sama kayak Radar Madiun ini, kita bikin konten yang eksposurnya positif, walaupun kita lagi bahas hal-hal yang tabu. Hari ini kita lagi bahas hal-hal yang tabu gitu. Nah tapi kalau kita lihat dari konten-konten mungkin yang pertama nih, cewek yang pakai hijab, terus habis itu memamerkan buah dadanya semacam itu. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi ya, ini adalah suatu hal yang cukup menarik. Ada apa dari sisi kepribadiannya semacam itu gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah kalau misalnya, memang dia hanya sekedar konten, ini yang harus kita tanyain, apa yang melatar belakangnya dia bikin konten begituan? Apakah memang... Pengen FYP doang misalnya. Pengen FYP doang, pengen muncul di FYP-nya Mas Tori, kan ini muncul gara-gara di FYP-nya Mas Tori. Dan itu muncul, dan itu muncul. Dan ternyata awalnya saya tuh taunya dari, dari, dari ini malahan. Dari Mas Tegar, jadi, eh iya, saya waktu itu kalau gak salah tuh pagi-pagi kan, baru duduk, baru duduk di meja kerja kan. Oke. Bang, gue ngerti kika, oboy, oboy. Langsung saya buka TikTok doang, penasaran. Oke, oke. Tanpa sengaja itu sudah refleks loh ya. Sudah refleks, ya. Saya follow, nih. Ini, ini saya ngomong apa adanya aja, gitu. Saya follow. Tapi setelah kasusnya ternyata viral dan ditindaklanjuti sama pihak terkait, di-banet kan akunnya, gitu. Oke. Berarti kan mungkin ada kecenderungan, apakah si cewek ini pengen FYP doang dengan cara seperti itu atau gimana? Bisa jadi, bisa jadi. Kalau kita lihat dari advertising ya, hal-hal yang semacam itu kan menjual nih. Itu belum ke psikologinya nih. Hal-hal yang semacam itu kan menjadi konsumsi yang, oh saya rasa ini menjual banget. Orang yang dengan paha dan dada, dengan paha dan dada itu gak cuma salah satu restoran cepat saji aja yang menyajikan. Tapi di TikTok banyak banget. Banyak banget, banyak banget. Itu, itu mejar konten gitu. Mejar konten dan mejar FYP supaya viral gitu kan. Nah, hal yang semacam itu. Tetapi, kalau misalnya kita lihat dari dalam pribadinya, apa yang membuat dia sampai seberani itu? Ya. Apalagi dia berhijab. Yang saya disclaimer dulu nih, jangan dihindari mendiskreditkan jijabnya loh ya. Karena belum tentu juga, orang-orang yang biasa aja juga bisa jadi berperilaku demikian gitu. Betul, betul, betul. Jadi gitu, jadi kita gak perlu mendiskreditkan, oh ternyata dia berhijab kok ternyata semacam itu. Terus akhirnya kita memukul rata bahwa semua cewek berhijab semacam itu juga. Ya, gitu juga. Tapi, secara pribadi, kita perlu melihat secara pribadi si pelaku, bukan pelaku sih ya. Si pembuat konten ini gitu, si pembuat konten ini. Sebagai seorang wanita yang memang harusnya, wanita itu kan dijaga katanya. Wanita dijaga, wanita perlu dilindungi, wanita adalah seorang yang lemah lembut semacam itu. Kenapa kok malu itu adalah salah satu perhiasan wanita? Kalau salah satu hadis mengatakan semacam itu gitu kan. Ya, subhanallah. Oh iya, iya, lanjut, lanjut, lanjut. Itu gitu kan. Nah, tapi sekarang kok bisa terjadi hal-hal gini? Itu apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, ada salah satu gangguan atau disorder yang mungkin bisa kita pakai sih. Yang bisa kita pakai untuk menerjemahkan perilaku-perilaku teman-teman pembuat konten yang suka begitu gitu. Salah satunya adalah orang yang ekshibision gitu kan. Ekshibisionis lah. Ekshibisionis. Mereka akan mendapatkan kepuasan seks. Kepuasan bahwa, oh ternyata payudaraku ini adalah payudara yang jami ya. Ya, jami yang brrrr. Yang jami ya gitu. Dan itu dapat komen. Pasti dapat komen kan dari nutisen. Dan komennya pasti macam-macam. Ada yang pasti komennya mungkin salah satu refleks ya. Sudah langsung nge-like. Eh, nge-like atau nge-follow ya? Saya tadi yang nge-like. Follow saya. Yang sudah langsung follow. Ini saya ngomong bukan buat lucu-lucuan ya. Ini real. Tak follow, serius tak follow. Karena, loh 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 kok gini gitu kan. Ya, gak apa-maksudnya buat-buat ini. Manusiawi, manusiawi menurut saya. Manusia itu pernah gairah loh. Cewek pun juga loh. Ada cowok yang badannya six-pack itu bisa jadi dia devolusi. Iya, iya, iya. Betul-betul. Kita lihat dari sudut pandang si pembuat kontennya dulu nih ya. Dari sudut pandang si pembuat kontennya bisa jadi kemungkinan dia suka menunjukkan. Ingin memamerkan. Ingin memamerkan lekuk-lekuk tubuh yang dimilikinya. Betul. Gitu. Itu dari sudut pandang. Belahannya atau keteknya misalnya. Bisa jadi kakinya kadang-kadang. Ya, seksi. Aku ngerti mbak rekam sih, Man. Ya, langsung-langsung. Gitu, semacam itu. Nah, salah satu kacamata psikologi yang bisa kita pakai adalah itu. Eksibisionis gitu. Mereka mendapatkan kepuasan kalau mereka di komen gitu. Oke. Dan sekarang karena dunia itu sudah tidak merambah dunia nyata aja ke dunia digital juga. Mereka bikin kontennya semacam itu. Dan mereka mendapatkan eksposur itu gitu. Nah, kalau dulu, zaman dulu orang-orang eksibisionis seringkali saya seringkali menjadi korban nih. Dulu ketika kita berangkat sekolah. Oh, iya. Bagaimana maksudnya? Jadi menjadi korban orang eksibisionis. Pernah enggak sih ketika dulu waktu berangkat sekolah sering dipameri penis? Di ma... Siapa? Di jalan, di jalan. Hah? Hah? Saya... Enggak pernah dapet ya? Oh, karena laki-laki. Ya, iyalah. Yang ngapain... Laki-laki. Yang ngapain pameri penis ke saya? Karena laki-laki. Saya ngeliatnya juga apa itu? Eh, mas nyapoi. Karena laki-laki. Iya. Dulu eksibisionis itu awalnya seringkali semacam itu kan. Secara nyata kita dipameri. Dipameri alat kelaminya orang. Atau dipameri kalau misalnya perempuan ya payudara dan kawan-kawainya. Semacam itu. Nah, sekarang karena sudah merambah ke dunia digital juga. Wow. Gangguan ini sudah merambah ke dunia digital juga. Dan nyebarnya lebih cepat kan kalau di sosmed kan? Eh, tapi... Sorry. Mbak Ruby pernah mengalami itu? Jadi gini ceritanya. Ketika kita berangkat sekolah nih... SD atau SMP? Lupa saya. SMA lah saya. Oh, SMA. SMA kan kalau SD, SMP kan kita masih belum tahu nih ini apa. Oh, iya, iya, iya. Kita belum teredukasi secara seksual ya. Betul, betul, betul. Kita belum teredukasi secara seksual. Walaupun kita tahu itu adalah ala genital gitu kan. Tapi kan ketika SMA sudah mulai ada nafsu, sudah mulai ada gairah. Itu kan malah menjadi membuat orang yang mengalami eksibisionis ini mendapatkan kepuasan tersendiri. Betul. Ketika si orang yang dipamerin ini itu berteriak gitu. Oke. Nah, itu eksposurnya. Itu dia puas ya berarti ya? Iya, dia puas. Itu eksposur yang didapatkan ketika kita di dunia nyata nih gitu. Tapi sekarang eksposurnya kan beralih gitu loh. Eksposurnya beralih ke komen-komen yang dalam bahasanya itu seronok semacam gitu. Komen-komen seronok itu akan menjadi eksposur yang memuaskan bagi orang pembuat konten ini gitu. Tapi waktu itu Mbak Robi bener-bener ngalamin itu ya? Pas berangkat sekolah atau pas berangkat sekolah? Waktu berangkat sekolah. Kan saya sekolah ini kan ngekos nih. Ngekos kan jalan kaki ya. Nah, di sekitar jalan dari kos saya menuju sekolah. Nah, itu ada semacamnya. Dia orang gila atau gimana? Sendiri atau rombongan? Oh, sendirian. Oh, kalau rombongan kita pamerin semuanya gitu. Enggak, sendirian. Sendirian. Semacam itu. Gila, itu cukup ekstrim sih. Maksudnya sampai benar-benar dipamerin alat jenital kayak gitu-gitu. Dan mereka bisa jadi, biasanya ya orang yang ekshibisien, mengalami gangguan ekshibisionis semacam ini, mereka ketika si korbannya berteriak, mereka akan menjadi puas, semakin tegang bisa jadi bermasturbasi di situ. Bisa jadi yang tadi, cerita ketiga. Iya, iya, iya. Di tempat umum yang dia bisa masturbate di kereta. Nah, bisa jadi itu adalah kombinasi gitu. Oke. Kombinasi dari sana. Pertanyaan saya, waktu itu Mbak Robi, responnya seperti apa? Atau, 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 atau gimana? Atau takut, atau? Saya lari. Lari. Saya lari. Nah, saya lari. Harusnya itu respon yang salah sih, teman-teman. Jadi, Iya, jadi saya terus akhirnya ketika saya masuk belajar psikologi, saya tahu, ternyata respon saya ketika dulu saya mengalami hal ini, ini bukan respon yang pas gitu loh. Harusnya gak seperti itu. Harusnya gak seperti itu. Harusnya berarti apa? Harusnya bukan yang, hmmm, itu tadi gak gitu juga sih. Apa berarti? Harusnya gini, ketika kita menghadapi orang ekshibisionis, orang ekshibisionis ini kan ingin diakui, ketika ingin diakui kewawan-kewawan yang dipamerin gitu ya. Oh, berarti ketika digituin, kan dia pengen pengakuan kan? Iya. Berarti harusnya Mbak Rabi, Wah, api emas? Api, api, gede tuh, Nadyo. Wah, api banget. Gitu? Gak gitu. Bayangannya loh, bayangannya mas Tori. Iya, terus gimana? Jadi gini, mungkin responnya sama kayak emas Tori. Emang aku dikasihin pamerin penis kayak gini, terus gimana gitu sih? Harus ngapain gitu? Jadi, biasa aja sih gitu loh. Itu yang harusnya respon yang tepat, supaya apa? Supaya orang ekshibisionis ini tahu bahwa, ini tuh gak perlu diakui, dan ini harus memang, harusnya ditutupi gitu. Oke, oke, oke. Kalau misalnya yang tadi, Wih, api emas? Api emas, weh! Api emas, weh! Api emas, weh! Api emas, weh! Nah, kalau misalnya begitu, dia akan semakin termotivasi untuk, untuk apa ya? Melakukan lagi? Melakukan lagi. Atau bahkan, lebih gilanya, bisa lebih ekstrim dari itu ya, misalnya. Bisa jadi. Mungkin itu cuma nunjukin, tapi ketika digituin, bisa aja dia malah melakukan tindakan, yang pada akhirnya bisa mengganggu orang lain. Sexual harassment. Nah, sexual harassment gitu. Bisa menjadi mengarah ke sana gitu. Nah, menarik ketika kita, masih membahas si cewek berhijab tadi ya. Sebenarnya kan, Mbak, sorry, Mbak Robi kan main TikTok nggak? Nggak, nggak punya akun TikTok. Oh ya? Nggak punya. Tapi, tahu ya, sosmed TikTok ya. Tahu. Nah, di TikTok kan banyak banget tuh Mbak, beberapa pengguna, yang memang dia joget-joget, dengan baju yang, katakanlah pakai bikini, ya topless, kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh sebenarnya kan, apa ya, kelihatan, memang kelihatan ya waktu itu. Cuman, apakah hijabnya ini yang menjadi masalah? Nah, benar. Diskomu saya tadi. Menariknya disitu, karena lebih banyak cewek yang, lebih terbuka daripada dia. Dia kan pakai blazer kan waktu itu. Blazer terus, dia pakai bikin BH kalau nggak salah, terus kelihatan. Nah, banyak pengguna TikTok, yang lebih dari itu sebenarnya. Tapi, sama orang-orang ya, cuman di, wah, wah gitu doang. Nggak yang sampai dihujat, kayak si cewek ini. Apakah, nah ini dari sisi psikologi ya, nah ini mungkin, nyangkutnya ke agama mungkin. Apakah si hijab ini, bisa menjadi masalah, ketika disalahgunakan? Atau gimana? Sebenarnya gini tadi sih, ketika saya mendisklaimer tadi ya, jangan dilihat, hindari. Apalagi, kita sebagai, kalau misalnya sebagai titis yang, yang normal-normal. iya, iya, iya. Nah, disclaimer-nya adalah, yang sebenarnya perlu dilihat adalah, bukan dia pakai hijabnya, bukan dia pakai hijabnya, tetapi, ya memang perilakunya ini, yang perlu di treatment gitu loh. Oke. Perlu di treatment gitu loh. Kalau misalnya dia, dengan menggunakan hijab ini, memang bisa jadi, itu akan tambah naik komennya. Iya. Bisa jadi, akan tambah naik, akan tambah viral gitu loh. Nah, karena apa? karena Indonesia, itu masih, riskan banget, kalau misalnya kita bahas tentang, perempuan berhijab, tapi kelakuannya, begitulah. Iya, 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 dibandingkan dengan, perempuan yang biasa aja, tanpa hijab semacam ini. Lebih diwajari? Lebih diwajari gitu. Oh ya wajar, dia, dia, dia memang gak pakai jilbab kok. Nah, semacam itu. Itu yang rasanya masih sering dipandang sebelah mata, sama masyarakat kita gitu loh. Jadi, itu yang masih sering, oh, berarti orang yang berhijab itu, idealnya harus semacam ini loh ya. iya, ada standar yang mengharuskan. Ada standar, padahal kan, ya, kata cewek-cewek yang berhijab tuh, hijab itu kewajiban, tapi ahlak, urusanku juga gitu. Maksudnya, orang yang gak pakai hijab, yang berperilaku jahanam ya, itu lebih diwajari. Oh, yowes, mong-mong, iya, saya memang kok ngono. Tapi ketika berhijab, berperilaku jahanam, lebih dipermasalahkan. Hujatannya tambah, 6. Hujatannya tambah, iya, betul. Kamu tuh berhijab loh sis, iya kan, misalnya kayak gitu. Iya, betul sekali. Apa masalahnya sama hijab? Apakah memang hijab ini menjadi, apa ya, salah satu faktor utama, kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak hujatan ketika berperilaku yang nyeleneh, daripada ketika kamu tidak berhijab. Di Indonesia ya, mungkin. Betul, betul. Karena kita masih sangat riskan banget ketika membahas sisi religiusitas ya. Ada standar tersendiri, ada standar tersendiri ketika kita membahas sisi religiusitas salah satu agama yang mayoritas di anot sama orang Indonesia. Hijab itu kan salah satu agama yang memang yang mengharuskan berhijab. Sebenarnya, Katolik pun juga ada hijabnya. Para suster. Para suster itu kan para biarawati kan juga ada hijabnya. Tapi kan itu belum teredukasi secara bagus, tapi mayoritas orang Indonesia itu kan tahu bahwa, oh oke, orang Islam ya kewajibannya perempuan ketika mereka sudah dewasa, itu mereka harus menutup aurotnya gitu. Kalau misalnya aurot rambut, terus akhirnya mereka berfikirnya begini, kalau misalnya aurot rambut aja itu ditutupi, tapi bagian bawahnya enggak, itu yang menjadi apa namanya, itu yang menjadi hujatan. Jadi ya memang itu adalah sisi-sisi sensitif dari masyarakat yang bisa jadi gini sih, si pembuat konten bisa jadi loh ya, si pembuat konten bisa jadi ketika dia membuat konten itu mereka pakai, dia pakai hijab. Tapi ketika dia biasa aja ya dia enggak pakai hijab, bisa jadi juga. Oh bisa jadi. Untuk menimbulkan, untuk menaikkan exposure-nya. Nah. Supaya reach-nya nambah, supaya apa ya, viewers-nya nambah gitu. Berarti dia tahu ya, bagaimana harus FYP kan. Maksudnya, dia cukup paham bagaimana caranya harus FYP, dia pakai hijab, tapi dibuka dadanya, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya ya, benar FYP, tapi ya, harus minta maaf. Iya, betul sih. Akhirnya dibandet ya? Akhirnya dibandet, akunya ilang. Yaudah, aku ngeliatnya cuma sebentar aja. Terima kasih Mas Tegar Rukmana yang udah ngasih tahu saya, akunnya. Luar biasa. Saya belajar banyak hal-hal yang dewasa itu dari Mas Tegar. gini. Yang ngajarin. Oke lanjut. Oke, itu baru kasus yang pertama aja. Terus selanjut lagi ada satu perawat yang dia berijab juga, tapi kita gak akan bahas hijabnya ya. Tapi apa yang ditulis di konten TikTok-nya dia, bahwasannya dia pasang keteter urin, kalau gak salah itu dia, saya gak tahu soundnya, saya lupa soundnya apa. Pokoknya dia itu kayak, mungkin gemes kali ya, masangin keteter urin ke cowok yang dia bilang ganteng. Oke. Nah, itu gimana? Maksudnya dia sebagai perawat ya. Terus masangin keteter kan mungkin salah satu ya job desk-nya dia lah ya. Itu masuknya ke pelecehan seksual gak? Atau gimana? Karena selama ini kan sebenarnya yang sering banget dapat pelecehan kan cewek kan dari cowok. Berhak gak sih kita tuh cowok dilecehkan gitu. Dan ketika kita dilecehkan pun sebenarnya belum tentu marah juga ya Mas Tegar ya. Kalau kamu di... Kita jadi menikmati ya? Iya. Ketika kamu ketika kamu di sweet-sweet cewek kamu tersinggung gak? Tergantung. Kalau cantik yang gak ini mungkin. Kalau yang cantik malah dijabanin aja lumayan. Saya kalau di sweet-sweet cewek nih. Saya kalau di... Kalau Mas Tari gimana? Ya di sweet-sweet cewek. Cewok! Eh! Iya sayang. Gak gak gak. Nah itu gimana? Oke. Nah sebenarnya kita perlu lihat dulu nih backstory-nya ya. Background story-nya dari si perawat yang pasang keteter bisa jadi seperti yang Mas Tari bilang tadi. Si cowoknya bisa jadi menikmati juga loh. Nah. Ini saya sebagai sisi cewek yang agak ofensif nih. Ini bukan sisi dari psikologi. Si cewek yang agak ofensif nih. Baca tuh manusiawi loh. Barobi ofensif. Manusiawi loh. Yang agak ofensif karena itu. Karena ada juga. Oh iya. Biasa kan? Gak aku tanya sih. Barobi ofensif gak? Enggak saya biasa aja. Oh biasa aja. Saya biasa aja. Tapi kan ada beberapa orang yang merasa begitu gitu kan. Ada-ada. Saya mewakil itu dulu. Oh iya-iya. Sebelum nanti mengutarakan pendapat secara psikologis ya. Oke. Karena kan ini manusiawi kan. Hal-hal yang semacam ini manusiawi banget dibahas. Cuma kadang-kadang mereka masih malu gitu loh. Mereka masih malu. Apalagi yang perempuan mereka masih malu dan gengsi gitu. Nah. Kalau misalnya kita lihat secara background story-nya. Bisa jadi si cowok mungkin menikmati itu. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya memang si cowok tidak menikmati itu. Bisa jadi ini menjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh ceweknya. Iya. Nah terkait dengan pertanyaannya mas story. Bisa gak sih si cewek itu melakukan cat calling ke cowok? Oh bisa banget. Bisa banget. Apalagi sekarang sekarang feminisme itu sudah semakin ini ya. Iya. Semakin mencuat. Betul-betul. Semakin mencuat ya. Semakin disuarakan. Oh bener. Semakin mencuat ya. Jadi mereka akan menuntut kesetaraan bahwa loh kalau misalnya aku bisa digodain sama cowok kenapa aku gak bisa menggodai cowok? Wah sik. Gitu ya berarti ya. Ada juga. Menuntut kesetaraan gender memang ya. Jadi kadang-kadang setara yang kita lihat setara itu yang seperti apa itu kita perlu lihat dari kacamata kita sendiri-sendiri sih. Jadi ada berbagai perspektif yang perlu kita lihat kalau misalnya kita memandang kesetaraan. Ada yang memandang kesetaraan bahwa ya mau bagaimanapun yang menjadi imam atau yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Semacam itu. Jadi ketika si dan tidak tidak etis tidak etis dan tidak pada tempatnya ketika seorang cewek melakukan penggodaan atau nge-flirt pada si cowok biasanya gitu. Tapi sekarang ada juga perspektif yang mengatakan bahwa kebanyakan ya gak masalah kalau si cowok itu bisa nge-flirt ceweknya kenapa cewek gak boleh nge-flirt cowoknya. Itu juga ada juga. Dan bagi saya secara secara psikologis kalau misalnya kita memang melihat usianya itu kan adalah usia-usia dewasa awal dewasa menengah ya usia 20-30an sepertinya atau ya 20-an 20-an 30-an sudut pandang perkembangan psikologi perkembangan mengatakan bahwa salah satu tugas perkembangan itu adalah menjalin relasi dengan lawan jenis. Nah menjalin relasi dengan lawan jenis. Biasanya pada saat usia 20-30 tahunan kita akan apa namanya kita akan memiliki ketertarikan yang major ketertarikan yang bisa gak sih ini aku sama dia next level ke jenjang yang lebih lebih intim lagi semacam itu. Oh gitu? Iya itu wajarnya manusia manusiawi banget jadi lifespannya orang usia 20-30 mereka akan memiliki ketertarikan misalnya dilihat ya kalau misalnya cantik ya aku jabahin kalau misalnya enggak ya don't care aja iya 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 di teguh tadi semacam itu oh iya tegar sorry go teguh sorry gitu semacam itu itu mungkin jadi faktor juga ya maksudnya ketika waduh yang kudain cantik lagi yuk langsung yuk ya itu itu berarti memang mungkin-mungkin aja ya si cewek si cewek sekarang tuh apalagi sekarang jamannya emang semakin berubah ya cewek-cewek tuh semakin berani gitu ya untuk menunjukkan semakin menunjukkan eksistensinya iya 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 mungkin mereka pikir mereka mikirnya gini kalian pikir yang bisa gudain kalian aja para cowok kita juga bisa nih kayak gitu-gitu mungkin ya bisa jadi menunjukkan supermasinya mungkin ya sebagai wanita gitu nah berarti kalau ngomongin pelecehannya berhak juga enggak kalau si cowok ini merasa dilecehkan bisa jadi juga bisa jadi juga si cowok mengalami pelecehan itu kalau memang merasa dia karena gini ketika kita melakukan ada beberapa gangguan seksual ya gangguan seksual seperti yang tadi eksibisioni semacam itu itu ada yang koersif maksudnya itu dilakukan dengan pemaksaan sama non-koersif kalau misalnya koersif ya dia dengan rela hati gitu mereka sama-sama memiliki mereka sama-sama menikmati ini tapi kalau misalnya kalau koersif itu kan memaksa kalau si cowok ini tidak dengan rela hati tidak menikmati ya itu ini akan menjadi yang namanya seksual harus menitu tadi oke misalnya gini tak tanyain lagi ya mas teguh eh tegar tegar enggak misalnya kamu dilecehkan sama cewek yang kamu enggak suka kamu enggak suka banget nih dilecehkan apakah kamu akan melaporkan ke polisi enggak nah kalau si cewek kalau si cewek pasti eh gue laporin lu ya misalnya pegang-pegang payudara misalnya misalnya kan jelas itu pelecehan iya menyentuh menyentuh dengan beraninya dan dengan sembarangan kayak gitu ya tanpa izin coba tanpa izin saya yakin pasti si cewek akan melaporkan ke pihak polisi karena jelas itu dia merasa dilecehkan dia merasa diganggu apalagi sampai secara fisik kayak gitu-gitu tapi si cowok ini enggak enggak aku tahu sih aku jadi aku misalnya merasakan itu misalnya aku digodain atau bahkan disentuh-sentuh gitu sama cewek yang aku enggak suka kalau suka ya suka-suka aja gitu ya iya tapi maksudnya gini kalau misalnya aku enggak suka sama dia disentuh-sentuh misalnya aku terganggu bener-bener terganggu nih hehehe nyabaui tapi untuk melaporkan dia ke polisi kayaknya enggak deh iya memang nah itu perbedaannya apa yang mendasari bagaimana si cewek ini lebih cenderung untuk melaporkan ke pihak berwajar sementara si cowok enggak si cowok enggak ya dari sisi kacamata psikologi oke dari kacamata psikologi kita bisa lihat gini sih karakteristik mendasar antara cewek sama cowok pasti beda kan karakteristik mendasarnya pasti beda nah kita lihat kalau misalnya si cewek kasusnya si cewek digodain sama cowok nah pasti mereka akan kebanyakan kalau sekarang istilahnya playing victim nih bertindak sebagai korban karena kadang-kadang dia si cewek juga menikmati juga bisa jadi loh bisa jadi juga loh betul maka itu sekarang ketika ada kasus pelecehan seksual pasti yang menjadi pihak yang bersalah adalah si cowoknya gitu karena mereka kebanyakan ini ada beberapa yang ini bukan terus saya akhirnya mendiskreditkan cewek ya padahal saya dulu juga cewek tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini apa namanya bertindak sebagai korban jadi playing victim itu tadi karena apa karena kebanyakan mereka akan satu mereka akan meras gengsi kan gengsi mengakui bahwa aku juga menikmati ini gitu gengsi bisa jadi bisa jadi loh bisa jadi atau memang yang kedua bisa jadi juga suka playing victim juga playing victim bertindak sebagai korban gitu nah drama drama queen drama queen padahal mungkin dia gak terlalu dilecehkan banget maksudnya apa sih cuman bercanda tapi bisa aja dia merasa ini aku menjadi korban nih bisa jadi juga tapi yang sebenarnya yang memang terus kemudian yang kedua yang cowok nah kasusnya cowok kalau misalnya dia merasa dilecehin karena dia digrepe-grepe sama cewek yang dia gak sukai gitu kan dia akan tetap stay cool tetap gak ngapa-ngapain karena logikanya dia main gitu loh gitu apakah itu berarti wanita tidak ada logika enggak juga wanita tetap ada logikanya tapi biasanya yang lebih dominasi adalah sisi afeksinya betul perasaannya gitu nah tapi sebenarnya gini kalau misalnya begini oh mungkin gini mbak Robi ini banget ya ofensif banget ke cewek ya gak apa-apa oh berarti mungkin gini ketika misalnya aku dilecehin kayak tadi ya sama cewek yang aku gak suka mungkin aku gak suka digituin gitu tapi untuk melaporkan ke polisi ah kayaknya gak deh karena mungkin logikaku ikinnya aku ngelaporin ke polisi jelas doa urusani jelas ngetekni waktu ngetekni tenogo ngetekni duit bahkan ribet bla 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 jadi pada akhirnya aku merasa ah ya wis lah betul sekali tapi kalau cewek kan wah tak laporin polisi kamu gitu kan nah tapi ini saya mungkin ada closing statement bukan closing statement sih menggarisbawahi perlu kita garisbawahi bahwa kalau misalnya memang terjadi pelecehan seksual ya memang harus tetap dilaporkan entah itu yang dilakukan oleh pria kepada wanita atau wanita kepada pria semacam itu oke 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 berarti pelaporan itu kayaknya cukup perlu lah ya maksudnya maksudnya apapun yang kalian alami ketika kalian merasa dilecehkan atau direndahkan martabatnya sebagai wanita ataupun pria ya sepertinya memang harus ada pelaporan supaya juga ada tindak lanjut apakah nanti berujung ke pengadilan meja hukum penjara ataupun damai dengan kekeluargaan bla 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 itu ya mungkin bisa di bisa diurus belakangan tapi paling gak pelaporan dulu mungkin kurang lebih seperti itu ya supaya tahu gitu case-case yang terjadi di masyarakat karena kita ya paling tidak kan gini sih kebebasan kita itu kan dibatasi sama kebebasan orang lain kita bisa bebas melakukan apapun yang kita suka tapi orang lain kan juga punya kebebasan sendirilah kalau misalnya kita nge-flirt nge-flirt orang terus abis itu orang merasa terganggu otomatis paling kalau misalnya dia tidak mengalami tidak termasuk kepelecehan pasti melakukan tindakan yang tidak menyenangkan semacam itu dan itu pun sebagai manusia sebagai manusia kita harus saling apa ya saling jaga sikap saling jaga diri supaya ya memang tidak terjadi friksi-friksi itu tadi gitu oke oke ya agak berat ya ini tapi aku cukup menangkap maksudnya emang ketika kalian merasa kalian bebas melakukan apapun ke orang lain orang lain juga bebas melakukan apapun ke kalian ya maksudnya ketika kalian dengan bebas atau dengan sembarangannya megang-megang orang lain megang-megang lawan jenis ya yang kalian lecehkan itu juga berat melakukan apapun gitu mau nampar kalian mau ngelaporin kalian ke polisi ya terserah karena setiap tindakan pasti ada risikonya tersendiri itu tadi betul sekali terus mungkin satu lagi sih berkaitan dengan hijab boleh gak kalau kita diskusi lagi tuh apa boleh berkaitan dengan hijab apalagi hijab sama orang yang cewek yang pakenya lebih terbuka lebih jauh diwajarkan gitu sebenarnya gini ya apa namanya saya kemarin sebelum kesini saya sempat baca di salah satu museum museumnya ini adalah mungkin mas Tori juga pernah baca juga sih museum ini adalah museum yang mengawetkan mengawetkan baju-baju dari korban pemerkosaan nah gitu jadi baju-baju mereka adalah mereka adalah bukan baju-baju yang terbuka loh oh ya gitu jadi yang maksudnya yang ingin saya garis bawah adalah gini yang membuat pelecehan terseksual itu terjadi entah itu cewek melecehkan cowok atau cowok melecehkan cewek itu adalah pikirannya kita sendiri sih bukan pakaian ya seperti yang tadi sih yang tadi salah satu perawat salah satu perawat kan menjadi bergairah karena apa karena pikirannya sendiri kan punya gairah untuk ini ternyata lumayan ganteng ya dan aku megang-megang titiknya ya gitu jadi pikirannya dia yang memang harus dikontrol gitu loh supaya apa supaya kalaupun memang kita ada ada keinginan untuk kesana ya memang harus dijaga walaupun mungkin memang ada kecenderungan si pakaian ini punya peran untuk bisa mendukung memancing memancing apa namanya orang lain untuk melakukan sesuatu kayak gitu-gitu ya baik lagi ke kasus yang ketiga mungkin singkat aja ya Mbak Robi ada juga kemarin laki-laki yang masturbating di dalam kereta sampai munsrat kemana-mana katanya sampai di bangku lag itu berarti masuknya apa eksibisionis juga bisa jadi itu bisa jadi dia ada salah satu saya lupa namanya jadi ada orang yang melakukan ada orang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan aktivitas seks di tempat umum dia bisa masuk ke sana juga dia merasa puas ya ketika melakukan itu dia merasa puas kalau misalnya ada sosial seksual di lingkungan sosial dia merasa puas ketika dilihat orang ketika dia ditonton orang bahkan ada respon dari orang untuk wah itu kayaknya dia yaudah hasratnya sudah tersampaikan gitu kurang lebih betul sekali hasratnya sudah tersampaikan tersalurkan tersalurkan ya tapi itu wah gila sih itu yang di kereta itu tapi kembali lagi ya kembali lagi kita sebagai orang Indonesia ya yang sangat erat sekali memegang adat ketimuran hal-hal yang sama macam itu ya perlu ditaruh di pembicaraan atau perlu di bukan dieksklusifiskan sih tapi perlu di perlu dilihat di pembicaraan yang secara khusus gitu loh maksudnya maksudnya begini bukan serta-merta terus akhirnya ketika kita ditereta terus akhirnya melakukan hal-hal yang semacam itu itu kan secara normal ya memang tidak etis betul semacam itu oke 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 terakhir Mbak Robi konklusi ya dari kasus-kasus yang terjadi belakangan ini lagi-lagi ya lagi-lagi pelecehan seksual atau perilaku menyimpang terkait seksualitas dan lain-lain melihatnya dari kacamata psikolog berarti masyarakat kita itu gimana masyarakat perlu diedukasi menurut saya masyarakat perlu diedukasi bahwa beberapa penyimpangan seksual ini perlu diatasi dengan cara yang sehat dan respon yang benar karena mereka mungkin tidak sadar mereka melakukan penyimpangan itu si cewek berijab tadi mungkin gak sadar itu salah si perawat tadi juga gak sadar dia bikin konten itu juga akan mendapat respon yang sebegitunya dari netizen si cowok yang di dalam kereta ini bisa aja dia terganggu pikirannya dan gak sadar kalau itu salah betul sekali jadi edukasi bahwa gangguan seksual itu bukan semata-mata orang ini terus akhirnya gila yang tadi dikatakan sama mas Tori tadi gak gitu tapi perlu di edukasi bahwa mereka itu perlu mendapatkan respon yang tepat kalau misalnya kembali lagi si cowok yang ada di kereta mendapatkan respon yang tepat dan dia akan mendapatkan treatment yang benar saya rasa hal-hal yang semacam itu tidak terjadi loh gitu sih jadi kita perlu pembicaraan-pembicaraan semacam ini perlu ada juga sih supaya mereka tahu bahwa oh ini termasuk mereka yang mengalami gangguan seksual loh dan perlu ada treatment dan respon yang tepat juga gitu bukan malah seperti saya ketika saya dipameri penis waktu saya SMA responnya gak semacam itu tapi memberikan respon yang tepat tepat itu yang harus bagaimana gitu oke berarti intinya adalah edukasi itu yang paling penting ya informasi edukasi dari banyak sumber sekarang ya kalian bisa-bisa aja baca di berbagai macam media terus sekarang juga mungkin ketika habis nonton podcast ini juga bisa lebih teredukasi lagi terkait apa namanya seksual harassment seperti apa pelecehan itu seperti apa dan bagaimana kita merespon beberapa orang yang mungkin ada ada kecenderungan untuk melecehkan kita apa yang harus kita lakukan kayak gitu ya seperti yang tadi dibilang sama Mbak Robi oh mungkin memang ada beberapa hal yang harus kita tahu cara-cara untuk bisa mengatasi ataupun menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang gak enak itu yang tadi sempat Mbak Robi juga alami waktu SMA gitu ya jadi kayaknya ya balik lagi edukasi semua masyarakat dan sepertinya pembicaraan tentang seksualitas jangan lagi dimaknai sebagai hal yang tabu ya iya benar supaya masyarakat juga lebih paham betul mungkin pembicaraan-pembicaraan bukan berarti ini ngeres ya tapi ini edukasi dan informasi yang semoga juga bisa bermanfaat untuk para korban mungkin para masyarakat yang paling gak dia tahulah ilmu-ilmu bagaimana mengatasi ataupun apa namanya menghindarkan masalah-masalah seperti ini hadir di kehidupan mereka jangan sampai pelecehan-pelecehan kembali lagi terjadi entah itu menuju ke ceweknya ataupun si cowoknya jadi kayaknya ya belajar aja lah untuk apa namanya sex education bisa ya sex education bukan masalah yang bagaimana kalian menjalani malam pertama gak bukan itu tapi bagaimana kalian bisa menjadi manusia yang sewajarnya yang bisa saling margai satu sama lain it's other respect gak perlu melecehkan dengan menunjukkan alat genital dan lain-lain ya pokoknya sih jangan sampai Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan dan darurat pelecehan seksual intinya sih seperti itu ya thank you banget Kak Robi ya sudah main-main lagi di Radar Madin Podcast setelah episode pertama dulu ya saya masih belum disini akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi waktu itu ngomongin toxic relationship ya nah ini ngomongin yang lebih sensitif ya semoga pembicaraan kali ini lagi-lagi bisa memberikan manfaat edukasi informasi juga buat teman-teman jawab pos Radar Madin semuanya yang menyimak ya dan pastinya masih banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik dan juga bintang tamu yang akan memberikan banyak hal menarik banyak hal positif dan menginspirasi kalian ya dengan tetap kalian mengikuti Radar Madin Podcast dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe youtube channel kita di Radar Madin TV jangan lupa untuk follow berbagai macam sosial media kita juga yang sudah tersedia di linktree instagram at jawab pos.radarmadin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai ketemu lagi di Radar Madin Podcast episode berikutnya bye bye tiu tiu selamat menikmati